Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan channel gas batik kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat bunga beserta isiannya nah bunga pertama yang akan kita bikin bentuknya seperti itu kemudian untuk membuat bunga tersebut kita perlu 3 garis bantu berupa lingkaran kita pertama buat lingkaran terlebih dahulu sebanyak 3 buah kemudian masing-masing lingkaran tersebut kita pisahkan layarnya supaya nanti kita menggesernya agak mudah nah setelah jadi 3 lingkaran pertama tentukan berasnya terlebih dahulu beserta warna yang akan kita bikin kali ini saya akan menggunakan warna emas kemudian tentukan ukuran berasnya saya menggunakan ukuran beras 5 kemudian kita tebali garis bantunya dan kita bentuk kelopak bunga yang pertama seperti itu nah setelah selesai kita buat kelopak yang kedua bertumpu pada garis lingkaran yang paling luar kemudian setelah selesai kita bikin warna pilih menu fill kemudian kita tentukan warnanya kali ini saya akan menggunakan warna merah kita drop warna ke motif kemudian setelah itu kita beri isen-isen nah untuk isen-isennya ini saya menggunakan yang pertama itu isian cet-cet kemudian kita pilih layarnya dan kita isi per kelopak bunga bagian dalam dengan isian cet-cet kemudian kelopak yang paling luar kita gunakan warna tetap sama untuk ukuran beras agak diperkecil saya menggunakan ukuran 3,3 nah kita tarik garis lurus yang dari mulai tengah yang paling panjang kemudian yang sampingnya itu agak sedikit rendah daripada yang tengah dan di bagian ujungnya agak sedikit melengkung lakukan ke semua kelopak bunga setelah selesai kita beri isian cet-cet lagi tapi kita bedakan warnanya dan menggunakan warna putih serta ukuran berasnya kita perbesar kembali serta di menu advance spacingnya kita ubah menjadi lebih renggang dan kita beraskan ke kelopak bunganya nah seperti itu jadinya teman-teman selanjutnya kita akan membuat bunga dengan isian sawut seluntup untuk membuatnya kita memerlukan 2 buah lingkaran sebagai garis bantu kemudian kita tentukan warnanya serta tentukan ukuran berasnya kalau sudah kita bentuk lingkaran pada bagian lingkaran yang paling dalam kemudian bentuk kelopak bunga seperti ini dan lakukan untuk ke semua kelopak bunga kemudian untuk garis bantunya kita hilangkan dengan pergi ke layer kemudian di unhide nah setelah selesai kita beri warna warna yang akan saya gunakan nanti merah marun kemudian kita ke menu fill dan kita tapkan ke motif tersebut nah setelah selesai kita kembali ke layer bunganya kemudian kita kasih isen sawut selundup untuk warna isiannya kita sesuaikan dengan warna kelowongannya yaitu kuning emas dan ukuran berasnya kita perkecil kemudian kita lakukan mengisi bunga dengan isian sawut selundup yaitu garisnya nanti panjang sama pendek seperti itu nah kemudian lakukan ke semua kelopak setelah selesai kita kasih nanti isen-isen cecek pada bagian yang masih kosong untuk isian cecek kita ubah warnanya menjadi warna putih serta berasnya juga kita perbesar untuk menghasilkan titik yang lebih jelas kemudian kita kasih titik-titik kita sebar aja ke semua bagian kelopak nah kalau sudah jadinya seperti itu teman-teman nah untuk bunga yang ketiga yang akan kita bikin itu bentuknya sudah seperti itu ya kelowangannya sudah saya buat nanti teman-teman kalau mau membuatnya saya kasih motif yang garis-garis tersebut nah untuk langkah awal kita kasih warna terlebih dahulu bunga ini saya menggunakan warna ungu yang paling tua untuk sebagai warna dasarnya karena nanti kita akan menggunakan warna per layer jadi ada tiga warna nanti yang akan kita gunakan kemudian untuk warna kedua kita pilih ungu yang lebih muda kita ganti ukuran berasnya serta jenis berasnya untuk kita lakukan layer pada setiap kelopak bunganya seperti ini teman-teman nah kita buat apa namanya layer yang goresan yang tidak terlalu beraturan seperti itu lakukan ke semua kelopak bunganya ini nanti akan menghasilkan efek seperti gradasi tapi agak kasar karena kita cuma menggunakan perbedaannya per layarnya nah setelah selesai kita beri lagi warna ungu yang lebih muda lagi kita goreskan pada setiap kelopaknya seperti ini teman-teman jadi menyisakan warna ungu yang sebelumnya kita gores tentu saja ukuran berasnya juga harus diperkecil supaya kita bisa menjangkau bidang-bidang yang sempit nah seperti itu setelah selesai kita lakukan ke seluruh bagian kelopak bunga nah untuk warna terakhir kita menggunakan nanti warna putih kita pilih terlebih dahulu warnanya menjadi warna putih kemudian kita mulai beraskan atau goreskan ke kelopaknya dengan tetap menyisakan warna ungu yang paling mudah yang sebelumnya sudah kita goreskan nah seperti itu teman-teman nah lakukan juga pada seluruh kelopak bunga yang telah kita buat jadi warna putih ini menjadi warna terakhir dari bunga ini teman-teman nah setelah selesai jadinya akan seperti itu nah setelah selesai kita kasih isen-isen dengan cara isen-isennya yang kita akan kasih yaitu cecek kita ubah dulu ukuran brushnya untuk warnanya masih tetap sama yaitu warna putih tinggal kita ubah ukuran brushnya sama nanti di menu advance spasinya kita ubah spasinya kita ubah untuk menghasilkan titik-titik atau cecek nah kita mulai goreskan dimulai dari bagian yang paling tengah nanti untuk garis atau titik-titiknya kita buat tidak tidak rata yaitu panjang sama pendek seperti itu kemudian kita lakukan pemberian isen-isennya ke seluruh kelopak bunganya isen-isen ini memang banyak sekali digunakan pada motif-motif batik terutama kalau batik pekalungan itu sering menggunakan isian-isian yang seperti ini untuk jenis bunga yang mempunyai kelopak banyak dan leper nah setelah semuanya kita isi akan jadi seperti ini nah demikian video tutorial tentang bagaimana cara membuat bunga dalam desain batik menggunakan aplikasi autodesk catbook sampai jumpa pada video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih